Barang siapa yang percaya bukan hanya beroleh hidup yang kekal, dia diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah kita, ya Bapak. Dan Bapak menjawab, ya anakku. Asik enggak hubungan kita dengan Tuhan kita itu sebagai anak dan Bapak. Bapak dan anak. Wah luar biasa. Sebuah hubungan yang sangat dekat dan intim. Itulah keistimewaannya ya. Allah bisa memanggil kita anak, anakku dosamu sudah diampuni. Gitu kan Tuhan nyebut umatnya. Kita memanggil Allah, ya Abah, ya Bapak. Kita bisa menghadap Bapak kapan saja kalau sebagai anak. Mau ketemu Bapak kapan saja, sang Bapak enggak akan menolak. Karena apa? Karena anaknya. Ada di sini Bapak-Bapak kalau anaknya mau ketemu, anak rindu mau ketemu Bapak, nanti dulu. Bapak lagi sibuk? Enggak ada. Cuma mau ketemu, mau ngomong anak enggak boleh gitu. Enggak ada Bapak begitu. Betul Bapak-Bapak? Ada di sini Bapak-Bapak anaknya mau ketemu nanti dulu, lagi sibuk. Enggak ada ya. Begitu juga dengan Allah Bapak kita di surga. Dulu kita enggak seperti itu sebelum kita jadi anak. Tahu dulu zaman perjanjian lama bagaimana kita umat Allah zaman perjanjian lama kepada Tuhan dulu hubungannya bagaimana Bapak-Ibu mau tahu. Antara ruang kudus, tempat Allah. Ini saya bicara perjanjian lama ya. Tempat jemaat-jemaat itu ada di ruang kudus. Tabat nakal itu ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus tempat jemaat-jemaat. Ruang maha kudus tempat Allah, di situ ada tabut perjanjian, tempat Allah bersemayam. Di situ. Nah antara ruang maha kudus tempat Allah bersemayam, tempat jemaat ruang kudus itu ada pembatas namanya tirai. Itu tirai itu tinggi sekali ya. Unbayi cuci tinggi ya, ada tirainya tebal. Ada tirai. Tidak boleh jemaat itu masuk. Ke ruang maha kudus tempat Allah Bapak bersemayam, enggak boleh. Yang boleh masuk cuma imam, itu pun imam kepala. Boleh masuk itu pun setahun sekali, boleh masuk. Untuk apa? Untuk memohonkan doa umatnya. Ada pergumulan umatnya, ada dosa-dosa umatnya. Imam yang hanya boleh masuk mohon ampun ya Bapak ampuni. Ampuni jemaat Tuhan, waktu itu belum disebut anak, masih umatmu. Ampuni umatmu ya Tuhan. Cuma imam yang boleh masuk, itu pun satu tahun sekali. Kalau ada jemaat iseng-iseng masuk gitu, nyelondong masuk, amus. Mati. Kena api Tuhan. Begitu hubungan jemaat Tuhan dengan Allah Bapak pada zaman perjanjian lama. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada beberapa peristiwa yang besar dan ajaib. Satu, kuburan-kuburan terbelah. Orang-orang kudus bangkit. Kedua, terjadi gempa bumi. Dahsyat gempa bumi di Golgotha, tempat dia disalib. Ini ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya loh. Langsung gempa bumi. Ternyata getaran gempa bumi itu bukan hanya di Golgotha, tapi sampai ke Yerusalem bergetar. Juga Yerusalem, imam-imam bingung. Tiba-tiba. Terima kasih. 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 Wah, saya ini laki-laki gagah perkasa. Aku misalnya Mbak Plang Masa jadi mempelai perempuan. Aku maunya jadi mempelai laki. Yesus mempelai perempuan. Ada yang begitu? Kita semua adalah mempelai perempuan bagi Kristus. Gereja ini adalah mempelai perempuan bagi Kristus. Dia yang mempelai laki-laki. Kenapa kita ditempatkan menjadi mempelai perempuan? Ternyata luar biasa menjadi mempelai perempuan. Dengar baik-lelaki. Dengar baik-baik ya ceritanya. Ayatnya dulu baca. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku, Tuhan ya, telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau kita adalah perawan suci, berarti kita adalah mempelai wanita. Kepada Kristus, berarti Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Kenapa Tuhan menjadikan kita mempelai wanita bagi Kristus? Ternyata mempelai wanita itu luar biasa. Luar biasanya begini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Seorang lurah. Pak lurah. Ketika dia masih bujangan, baru pacaran. Pacarnya misalnya Mbak siapa? Yang enggak ada di sini. Mbak Mia aja deh ya, enggak ada kan? Nah misalnya pacarnya Mbak Mia. Pak lurah masih bujangan pacaran sama Mbak Mia. Maka dia dipanggil Mbak Mia. Tapi setelah Pak lurah menikah dengan Mbak Mia, maka sejak saat itu berubahlah status Mbak Mia menjadi Bu lurah. Pasti dipanggilnya Bu lur. Kalau seorang dokter menikah kepada seorang wanita yang bukan dokter, lalu dia masuk ke dalam arisan IID, istri-istri dokter, maka semua ibu-ibu di ikatan istri dokter Indonesia akan memanggil dia Bu Dokter. Padahal kuliah ke dokteran juga enggak pernah. Kuliah juga enggak pernah, cuma lulusan SMA. Tapi tetap dipanggil Bu Dokter. Satu lagi. Seorang gembala sidang, ketika dia menikah, biasanya gembala itu udah menikah, tapi ada juga gembala baru akan menikah gitu, ada. Waktu dilantik masih pacaran. Nah ketika dia menikah, maka istrinya yang bukan pendeta, enggak pernah sekolah teologi ya, dia akan dipanggil Ibu Gembala. Bu Gem. Walaupun pimpin doa aja enggak bisa. Tetap orang akan manggil dia Bu Gembala. Artinya apa? Ketika terjadi pernikahan, maka nama besar suami, kehormatan suami, gelar suami, semuanya menjadi milik istri. Coba sekarang dibalik, yang perempuan yang jadi lurah. Begitu menikah dengan seorang bujangan, apa bujangan ini langsung dipanggil Pak Lurah? Enak aja. Enggak ada yang ngakuin. Yang bu Lurah ya bu Lurah istrimu, kamu juga enggak bisa jadi Pak Lurah. Enggak bisa, walaupun cuma panggilan enggak bisa. Yang jadi Gembala, Ibu Gembala ada loh, Gembala perempuan, sedangkan suaminya jemaat biasa. Bisa ibu Gembala, suaminya jadi Bapak Gembala dipanggil. Enak aja, enak aja enggak bisa. Itulah, enggak enaknya jadi mempelai pria Bapak Ibu. Enak kan jadi mempelai wanita. Kenapa kita enak banget jadi mempelai wanita bagi Kristus? Karena namanya yang besaran, ajaib, itu akan disematkan menjadi nama kita. Ketika kita menikah dengan dia, nanti menjadi mempelai Kristus. Maka namanya yang besar dan ajaib, disematkan menjadi nama kita. Maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit itu sembuh. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit apapun, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang kerasukan setan, kemasukan setan, apapun di dalam nama Yesus, setan lari. Karena namanya yang besar, yang ajaib dan penuh kuasa, sudah disematkan kepada nama, ada diri kita sebagai mempelai wani. Wanita itu luar biasanya. Tuhan menjadikan kita mempelai wanita bagi Kristus. Pertanyaannya, kapan saatnya kita menjadi mempelai wanita itu? Mau tahu saatnya? Wahyu pasal 19 ayat 7. Saya tunggu sampai dapat. Kita belajar sama-sama. Saatnya adalah pada saat pesta perjamuan kawin anak domba. Kapan itu? Wahyu 19 ayat 7. Ayo. Bapak Ibu gak usah buka, kita baca. Nah ini, satu, dua, tiga. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kapan itu terjadi? Ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua orang-orang kudus yang percaya, yang bertahan sampai akhir tahap, sampai akhir setia, sampai akhir diangkat ke surga. Setelah kita diangkat ke surga, kemana kita masuk? Masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin Yesus sebagai mempelai pria, kita semua jemaat Tuhan menjadi mempelai wanita bagi Kristus. Dan pada saat itulah kita resmi menjadi mempelai Kristus dan menyandang namanya yang besar dan ajaib dan penuh dengan kuasa itu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi status kita apa tadi saat ini? Tunangan. Lupa ya tadi, saya baca sekali lagi ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ingat ya, kalau mau menjadi mempelai Kristus harus jadi perawan suci. Kalau kita tercemar, gak bakalan jadi mempelai Kristus. Bapak-bapak disini ada yang mau menikahi gadis yang udah tercemar? Gak suci lagi mau? Mau gak bapak-bapak? Bujangan-bujangan? Gak mau ya? Apalagi Tuhan Yesus yang berkata kuduslah kamu sebab aku ini ku kudus. Firman jelas sekali mengatakan sebagai perawan suci kepada Kristus kita dipertunangkan. Jadi status kita adalah yang pertama kita adalah orang merdeka. Kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah calon mempelai bagi Kristus yang nantinya akan menjadi mempelai. Menyandang namanya yang besar dan ajaib dan penuh kuasa. Demikian firman Tuhan, mari bangkit berdiri, kita selidiki hati kita.